Dengan tujuan mengurangi kemacetan dan memaksimalkan penggunaan moda transportasi umum masal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan pembatasan sepeda motor di jalur protokol Ibu Kota. Uji coba awalnya dimulai Senin 12 September atau awal pekan depan. Rencana menuai banyak masukan dan respon terutama dari pemotor. Alasannya dirasa belum siapnya transportasi umum dan infrastruktur penunjang serta jalur alternatif bagi pengendara sepeda motor. Pemerintah Provinsi DKI akhirnya menunda uji coba dan akan mengkaji kembali kebijakan ini. Kita tunda sampai 2017 selesainya pembangunan infrastruktur. Baik flyover maupun underpass dan beberapa stasiun yang sudah terbangun oleh MRT. Baru fair gitu ya. Sebelumnya pembatasan sepeda motor rencananya akan diberlakukan di ruas jalan Jerman dan sepanjang bundaran Hotel Indonesia Bundaran Senayan. Aturan baku mulai puluh 6 pagi ke 10 malam. Selain solusi pencetan, kebijakan juga bertujuan menekan angka kecelakaan serta meningkatkan kenyamanan di jalan dan kota. Chelsea Verhoeven, Evan Irawan melaporkan untuk NET.